Intro Taktanin di balai atikan Hiji baktinya kelemah sarakan Mulah tanah diajar pepelakan Di sekolah baru daksa ruka bunga Yuk ayuk, burung ngebun di sekolah Yuk ayuk, rempuk jukung sauyun Nah tidak baik Kalau hasil misalkan tu ya Nanemnya dengan cara yang pesticida Itu tidak baik Baik buat alam, baik bagi tubuh kita Nah makanya kenapa? Kita tuh sebenarnya dengan Taktanin punya target Untuk mengusung kemandirian pangan Jadi kita sebetulnya Apalagi tim yang tujuh ini Karena bapak ibu itu Akan datang ke sekolah lebih pede Ketika bapak ibu sudah melakukan Maka mulailah melakukan di rumah Nanti bapak ibu di rumah bisa membuat KRPL Apa itu KRPL? Keawasan rumah pangan lestari Prinsipnya Tanam apa yang kita makan Makan apa yang kita Tanam Nah jadi harus diidentifikasi Pak Ajit misalnya gak suka terong Ya jangan nanam terong Ya misalnya suka Suka Jadi harus nanam terong Kadang-kadang ya Kadang-kadang kita beli aja Atau minta benih dari yang lain Kita tanam Tapi pada sudah panen Kita gak suka tanaman itu Nah makanya prinsip KRPL itu Tanam apa yang kita Makan Makan Apa yang kita Tanam Nah jadi bapak ibu nanti bisa memulai Khusus tim yang tujuh Dan baiknya ini Semuanya Tim yang hari ini menjadi pelatih 21 orang Itu harus sudah mulai mempraktekan Jamannya masing-masing Apa setidaknya Ya kalau kita gak bisa Muluk-muluk sekarang 100% Untuk mandiri Bawang daun sudah bergaulan Bawang daun itu kan bisa bergaulan Beli gitu ya Tanam Buat di rumah kita gak habis Ada tetangga butuh Enggak Nah itu sudah konsep kedaulatan Betul kan Jadi prinsipnya sederhana dulu Jangan 100% kita pengen Bergaulan atau mandiri Satu komoditas aja Misalkan bawang daun Kemangi apa silahkan Dan mudah-mudahan Setelah pelatihan ini Bapak ibu nanti punya kedaulatan Satu komoditas Jadi jangan Nanti bisa cerita Misalkan Pak Sofianma sudah berdaulat Surawung Gak apa-apa Jadi udah Gak apa-apa satu dulu Nanti nambah Jadi dua Jadi tiga Ya gak usah ekspektasinya Saya gak butuh laki dari orang Gak bisa juga Kadang-kadang tidak Tapi kita bisa berlatih Dari hal yang paling sederhana Dari satu tanaman aja dulu Misalkan seledri Saya sudah berdaulat Sebelum berdaulat Itu mandiri dulu kan Cukup Buat sekala rumah tangga nih Di rumah udah gak pernah beli seledri lagi Ternyata selama sebulan Sampai seledrinya itu banyak Ketika ada saudara kita main Pengen seledri Mana itu kan siapa daulat Jadi yang bahasalah Ketika punya cek Ya Ya Yang langsung buat orang lain Pusuh orang lain itu di ala Ditinggal ike Gak apa-apa Karena prinsip panen itu Bukan hanya panen lidah Panen mata juga panen Betul gak? Betul Jadi Nah ini di permakultur juga ada Jadi tanaman itu Tidak memiliki satu fungsi Sebagai komoditas Makanya kenapa Kalau kita lihat bedengan Bedengannya dibikin Lebih estetik Lebih ada unsur seninya Karena kita bukan hanya Mau memanen lidah kita ya Dirasakan dengan indra Apa Pengecapaan kita Tapi dengan indra penglihatan kita juga Jadi harus sayuran aja Boleh gak Apapun Boleh Apapun Gak apa-apa Yang penting kita punya Kedaulatan atas satu komoditas Ya Apapun Jadi jangan langsung bicara Kemandirian itu Wah ribet Saya harus Gak boleh lagi nerima dari luar Gak Gak bisa Semua itu harus dimulai Dari hal yang paling kecil Dan paling seder Panah Jadi pulang dari sini Silahkan bapak ibu Pilih komoditas apa Yang mau bapak ibu Wujudkan Untuk kemandirian keluarga Untuk kedaulatan keluarga Yang udah punya Berarti tinggal di Iya Tinggal nanti Diukur gini Misalkan Saya punya bawang daunnya Cuma satu Sekali dipanen Abis Berarti kita Nah Belum berdaulat gitu Gitu kan Apalagi kalau Sekali dipanen abis Besoknya tetap beli Nah berarti Masih ketahanan juga Gitu kan Berarti kita pastikan dulu Untuk kebutuhan keluarga kita Sudah cukup Baru nanti kita Ke konsep kedaulatan Nah Jadi ibu Upia ini Sudah berdaulat Bawang daun Ya Itu Yang selanjutnya Kadang-kadang kita ketika ingin Lakukan proses penanaman Kita selalu membeli benih Atau nulisnya itu Helium Oh nya dua Nah itu nanti Bapak ibu bisa nyari Di internet Apa nih jenis-jenis Benih Helium yang ada Nah Benih Helium ini Punya nama lain Yakni benih warisan Atau benih Karuhun Ya Yang sudah diwariskan Oleh leluhur kita Jadi benih-benih Endemik Asli Lokal Tomat lokal Paria lokal Cabai lokal Gitu kan Yang bisa dibudidayakan lagi Nah Hari ini Ketersediaan benih Helium di lapangan Atau di pasar Itu sangat mini Kenapa? Karena sudah Tergantikan oleh Peredaran benih Hibrida Jadi Sudah sulit Karena Benih Helium itu Tidak ada yang Sengaja Membenihkan untuk menjual Mereka itu Kalaupun punya benih Helium melimpah Mereka itu Membagikan Dibagikan Benih Helium itu Jadi sistemnya Gaduh benih Dibagi-bagikan Lembur-lembur Tuh Gak pernah dijual Dilebel Dikasih merek Gak pernah Pasti Jadi Benih endemik Jadi dia memang Sudah benih yang asli Lokal di sana Jadi ketika Cuacanya Misalkan ekstrim Ya dia sudah kuat Karena memang dia asli Penduduk sana Tidak akan terpengaruh Oleh perubahan Tidak akan terpengaruh Tidak akan terpengaruh Perubahan cuaca Perubahan suhu Benih Helium itu Yang kedua Benih Helium itu Bisa Dibudidayakan ulang Baik secara Regeneratif Maupun secara Vegetatif Gitu ya Apa itu Regeneratif Regeneratif itu Jenis Budidaya tanaman Yang melalui Biji Jadi keturunan Gitu ya Dari biji lagi Misalkan ada tanaman Pak Coy Nanti keluar bijinya Nah itu ditanam lagi kan Bijinya itu Ditanam benihnya Secara Regeneratif Ada juga yang Secara vegetatif Secara vegetatif itu Bisa melalui Steak Cangkok Populasi Gitu kan Nah itu secara Vegetatif Nah gitu ya Itu Jenis budidayanya Jadi ada yang secara Vegetatif Ada juga yang secara Regeneratif Nanti kita misalkan Pak kalau Selada itu Budidayanya secara apa Coba Selada Selada Generatif Generatif Ya Lalu kemudian Pak Coy Generatif Gitu ya Gak bisa kan sekarang Di steak Pak Coy Atau selada Ditancelbin Gak tumbuh Melabut su Itu berarti Tidak bisa Dibudidayakan Secara Vegetatif Nah Sama halnya Tapi ada juga Beberapa tanaman Yang bisa dibudidayakan Secara vegetatif Dan juga bisa dibudidayakan Secara Generatif Gitu kan Apa contohnya Rambutan Dan buah-buahan Biasanya kan Lalu kemudian Bayem Brajil Gingseng Jawa Itu bisa dia Bisa melalui steak Bisa melalui Biji Nah kayak gitu ya Nah lalu kemudian Selain jenis benih Herlum tadi Ada jenis benih Hibrida Jenis benih Jenis benih Jenis benih Jenis benih Yang sering Dan mudah Kita temukan Di pasaran Biasanya Jenis Benih Jenis Benih 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 cabai Tapi warna benih cabainya sudah tidak putih lagi, merah Bahkan biru mengkilat Kenapa? Karena sudah dilapisi dengan obat Dengan obat kimia Untuk apa? Satu, itu fungsinya agar benih itu ketika ditanam di tanah tidak dimakan oleh semut Yang kedua, fungsinya sebagai apa? Sebagai tambahan zat perangsang tumbuh, ZPT Nah, gitu kan Supaya pada saat ditanam proses pertumbuhannya menjadi lebih cepat Atau proses perkecambahannya Sproutnya, jadi kan biji itu ketika ditanam Dia itu pecah biji dulu Sprout istilahnya, itu berkecambah Sprout ya Sprout Nah, gitu ya Pecah biji ya, baru itu nanti berkecambah Nah, jadi itu mempercepat zat perangsang tumbuh itu mempercepat itu ya Sehingga nanti setelah berkecambah, dia bisa tumbuh lebih cepat Jadi ada yang seperti manik-manik itu ya Pak ya, saya pernah beli Kayak manik-manik Kayak manik-manik Ya Di SOSnya, tapi warnanya ungu Ya, gitu Ya, gitu Jadi, kalau yang biasanya dijual di toko-toko, di pabrik-pabrik Itu biasanya hibrida Makanya dia dilapisi, warnanya jadi biru Warnanya jadi ungu Ada yang oranye, warnanya ada yang merah Nah, itu mereka pakai obat Kalau yang warnanya ketat, seperti semula, berarti itu bukan hibrida Belum tentu juga Belum tentu juga, gitu kan Karena hibrida itu, ciri-cirinya Tidak semua hibrida itu harus dilapisi Tidak, itu cuma ciri-ciri, salah satu ciri-cirinya yang bisa diidentifikasi Nah, hibrida itu gini Bapak Ibu Ada salah satu sel Ya, di benih itu yang dimatikan Kenapa dimatikan? Agar si tanaman itu tidak bisa memiliki keturunan lagi Nah, jadi ketika nanti dia Misalkan, contoh nih Beberapa jagung manis Yang dijual di pasaran Itu tidak bisa dibudidayakan ulang Ya, ini di pabrik yang Pabriknya ada juga di Purwakarta nih Saya pernah nyoba beberapa kali Jadi, jenis-jenis Jenis jagung mereka itu kan banyak Ada jagung merah putih Ada jagung hitam Ada jagung merah, gitu kan Ada jagung ungu, gitu kan Ketika kita nanam nih Bagus tanamannya Tapi udah biarin aja kering di pohon Nanti akan kita tanam Apa yang terjadi? Beda Ketika Biasanya kan kalau tanaman yang jenisnya herlum Ketika disimpan di pohon sampai kering Itu nanti mengeras dia Ketika mengeras Kalau mau lebih cepat Nanti kita juga sebegini Tadi kita ngebahas ZPT ya Z Perangsang Tumbuh Sebetulnya ZPT itu Itu bisa kita buat sendiri Nah Dengan apa? Dengan menggunakan bawang merah Karena di dalam bawang merah itu Ada Z Perangsang Tumbuh juga Bawang merahnya digimanain Misalkan nih jagung Kita mau jagung ini cepat Berkecambahannya Sampai tumbuhnya itu cepat Nanti Kita iris bawang merah Diiris bawang merah ya Masukin ke wadah Misal ke aqua Atau ke gayung ya Lalu isi air anget kuku Jangan terlalu panas Nanti malah matang Si benih yang dimasukin ya Anget kuku Jangan anget biasa Anget kuku ya Asal anget aja Masukin benihnya ke sana Biarkan itu minimal 30 menit Kalau mau lebih lama Lebih bagus gitu Nah nanti ketika ditanam Itu pasti proses perkecambahannya Lebih cepat Itu juga sudah sering dipraktekan Orang praktisi petanian Sudah terbukti ya Kayak bawang merah itu Ya Kalau penyudu Angrek Angrek Itu cepat banget Ya gitu Karena dia punya Zat perangsang tumbuh Z petek Z petek Bawang merah Terus bawangnya pakai bawang merah Iya kenapa Kenapa Ketika kita nyetek sesuatu Lalu dikasih bawang merah Cepat tumbuh akar Karena dia punya zat perangsang tumbuh Air angreknya itu di bawang merah dulu Atau biji dulu pak Enggak dicampur dulu sama bawang merah Baru nanti dimasukin bijinya Kayak gitu Nah jadi gak usah selalu pakai produk kimia Untuk perangsang tumbuh Sekarang gini bapak ibu ya Ada orang yang suka stek Ada orang yang suka cangkok Biar cepat tumbuh akar Dia beli obatnya Di toko kimia Ada itu obatnya Ya beberapa merek lah gitu ya Yang itu dioleskan nanti cepat Jadi dalam waktu 3 minggu Itu akarnya udah lebat banget Itu Nah cuman kan Kenapa kalau kita bisa pakai bahan yang alam Kita pakai yang kimiawi gitu Udah pakai yang alami aja Murah ada di rumah gitu kan Bisa kita temukan gitu kan Jadi lebih mudah lah Saya pikir kayak gitu ya Nah jenis benih hibrida Itu jadi ada Salah satu sel yang dibunuh Sehingga apa Ketika dia sudah tua Yang harusnya dia menghasilkan keturunan Itu dia berhenti Sehingga tidak bisa menghasilkan keturunan lagi Nah di beberapa jenis jagung yang sudah saya coba Yang jenis hibrida Itu dia itu malah jadi Menciut Peot Peot Menciut Menciut gitu Jadi gak ada keras sama sekali Dan ketika kita tekan Itu dia masih empuk aja Gitu Jadi cuman peot Dan ketika kita tekan empuk Itu beberapa jenis Kenapa mereka lakukan itu Karena mereka perlu Kita tidak berdaulat Benih Mustahil Nah pemerintah kita itu selalu berbicara Kedaulatan pangan Kedaulatan pangan Tanpa berbicara Kedaulatan Benih Apa ini kebantu nyebut Waduh Masih di kamera Rayu Rayu Kayak gini Pak Di edit ya Oke Di cut Di cut ini Lanam kacang panjang Awalnya kan kalau kacang panjang Beli bibit benih dulu Setelah beli benih Itu hasil panenya itu Nanti ada yang dituakan Sampai sekarang Turun-turun Jadi gak beli lagi Nah ada gak benih hibrida Yang bisa dibudidayakan ulang Ada Kacang panjang Ada Tidak semua Sama mereka itu Selnya dimatikan Tidak semua Nah yang mereka matikan Itu adalah benih-benih Jenis-jenis benih Yang mereka memang Usaha untuk menghasilkan Benihnya itu Itu panjang Kalau kayak cuman Pak Choi Sawi Mereka biasanya enggak Kacang panjang Sebab kebutuhan pasarnya Kurang Sebab kebutuhan pasarnya Juga ya Satu kurang Gitu kan Lalu kenapa Bukan hanya masalah kurang Kepercayaan diri Masyarakat kita Sudah dijajah Paradigma masyarakat kita Kalau Tidak dari toko tani Pasti hasilnya jelek Bener kan Makanya repeat order Karena paradigma Disininya Lamun urang Ngebibitkan seorang Anma butut Makanya pernah enggak ada Yang sistem pertaniannya Monokultur Misalkan 100 batak Nanem pak Choi Bulan depan Pas nanem lagi Dari biji yang dihasilkan Enggak ada Kenapa Satu Problemnya Praktis Enggak usah ngeringin Enggak usah Tinggal beli Ah piragi 15 ribu Wah gitu kan Yang kedua adalah apa Karena mereka Sistem panennya Cabut Tidak dimana Yang hasilkan biji Saat tanaman Masih muda Itu dicabut Habis Dijual ke pasar Kalau ini kan ditumbuhkan Bunganya Sampai bunganya tua Ini misalkan Sudah enggak dimakan Enggak apa-apa Yang penting Saya mau Bunganya Bijinya dari sana Gitu kan Lalu kita mau Semai Nah termasuk Selada juga Ada beberapa tanaman Selada Yang justru selada itu Rata-rata bisa Dibudidayakan ulang Walaupun hybrid Walaupun hybrid Kenapa Kenapa orang tidak pernah Misalkan nanam lagi Dari biji yang sudah dihasilkan Dari satu Proses penanaman Karena bijinya tuh Kecil-kecil Iya Butuh kesabaran Butuh ketelatenan Milih-milih bijinya Wah Dan makanya Akhirnya apa Enggak banyak orang yang milih itu Lagi-lagi Pola pikirnya tuh Paradigmanya Konsumsi Jadi repeat order Aja terus Instant Padahal gak mungkin Ada kedaulatan pangan Kalau tidak ada Kedaulatan Benih Ya Tidak mungkin Ada kedaulatan pangan Tanpa ada kedaulatan benih Benih ini menjadi penting Akhirnya Karena gak mungkin Ada kedaulatan pangan Tanpa ada kedaulatan benih Satu lagi Tidak mungkin Ada kedaulatan pangan Tanpa ada Kedaulatan Nutrisi Pangannya kita berdaulat Udah bisa bagi ke tetangga Setiap habis pupuk Beli ke toko tani Berdaulat gak Enggak Benihnya kita Kita hasil panenya Bisa bagi Tetangga Oh Pak Haji Diwana yasa Mangga-mangga Sok Bilih Pak Coy Cana Abdi Mabade meser Benih Berarti belum berdaulat Benih Jadi untuk mencapai Kedaulatan pangan Kita harus berdaulat Benih dulu Berdaulat Nutrisi dulu Baru outputnya Berdaulat Pangan Gitu Sederhana gak berdaulat Benih Sederhana Gitu Sederhana Kayak gini sekarang Kita nanem Pak Coy Pak Dari 30 tanem Pak Coy Kalau kita serah Sisain aja satu Boleh gak Biar kita keringin Sampai dia berbunga Setelah bunga Dia ngeluain biji Bapak males nih Misalkan Keprikel Tapi ini media tanam bawahnya Harus bagus Nanti dia tumbuh sendiri Ketika dia sudah Sebesar ini Tinggal kita pindah-pindah Jadi udah gak kaya dulu Dina Potray Hiji Kenapa yang ini Lebih mudah Karena dia sudah Beradaptasi Dengan lingkungannya Sudah Iya Jadi dia sudah Gini Benih yang tadinya Tidak lokal Bisa jadi benih lokal gak Bisa Bisa Karena penyebaran tanaman Gitu kan Sekarang ada klasifikasinya Tanaman Dataran rendah Tanaman dataran tinggi Emang dulunya terklasifikasi Enggak Pasti pertama kali tanaman itu ada Di salah satu dataran itu Di dataran tinggi Ya di dataran tinggi itu aja Lalu kan semua ini Yang bisa kita nikmati ini semua Itu kan karena proses persebaran Makanan Sumber pangan Gaya berbusana Semua ini kan dari persebaran Kita ngeliat Apalagi sekarang kan Kita aksesnya Kepada dunia secara global Kan udah semakin mudah ya Dengan pengembangan teknologi informasi Jadi kita bisa Sekarang yang dijual di China Kita kan bisa beli Bisa kita makan Bisa kita order gitu loh Walaupun yang jualannya di China Gitu kan tinggal order aja di Alibaba Datang ke sini makanannya Nah gitu kan Apa yang ada di mana-mana Itu bisa kita akses Benih apa nih yang lagi hit di Amerika Bisa gak kita sebarkan di Indonesia Bisa Nah Jadi benih yang tadinya Dan kita bisa menikmatinya cuma singkat Misalkan ada 8 kelopak daun Ya udah 8 itu Tapi kalau kita strategi panennya Dari yang paling bawah Kita petik Kita bisa 10 kali 8 Betul kan Nah nanti kita lihat Sekeliling ini Ini tanaman ini udah Disini udah sekitar 3 bulan lebih Ini masih kita panen Yang tadinya tanaman anual Dengan proses panen Sepertinya jadi tanaman bineal Kita bisa bikin itu Bineal itu jenis tanaman yang usia panennya agak panjang Agak panjang itu apa? Nah agak panjang itu ya bisa 3 bulan sampai 3 tahun Bineal itu Contohnya apa? Cabai misalkan Cabai buhun itu bisa Bapak Ibu identifikasi Nanti pohonnya itu besar Dan biasanya tingginya setinggi kita Tinggi gitu kan Daunnya kecil Keriting keriting Penting gak daunnya? Enggak Nah kita itu Hayangnya daunnya badak Disemprot Karena ningali Anu batur Pas ulin keembang Batur daunnya barak Dari yang berdua kita Halus Gimana halus daunnya? Ah ini di alat tau nai Manusia itu Kadang-kadang serakah Pengen sempurna Dihana kaluhur halus Padahal makin Karena ingin memanjakan mata Karena ingin memanjakan mata Gitu Jadi Beakaret kue Jadi kita bisa identifikasi Biasa Ini Kita bukan Bukan rumput yang dilihat Reli tanahnya Struktur tanahnya Jejak ekologi Di sekolah Jadi survey Analysis Design Rencana asli Tahap awal Survey Analysis Design Rencana asli Jadi survey Kita tadi Mangga Misalkan Jambu Gitu kan Boleh dikeprak dulu Biar nanti ada Kakar Nyaris dia Sendiri Wah itu Engapun akarnya Engapun Tapi dia tetap nyari Karena dia harus nyari Makanan Gitu kan Dia nanti nyari Bekerja sendiri Gak usah kita atur Itu udah Pitrah dia sebagai tanaman Nah ini Yang nodi itu Kalau pakai genteng Itu harus digali Tetap buat masang Genteng Gitu ya Berapa Nah penggaliannya Biasanya 5 cm Cukup 5 cm ke bawah ya Dan ini gak boleh pakai semen Karena dalam sistem permakultur itu Harus hemat Harus efisien Tidak boleh menghambur-hamburkan sumber daya yang ada Gak usah Kan ini gak pakai semen juga kuat Pertama sebelum dikasih tanah memang Kayak ini batu ini Ketika Belum dikasih tanah ini gak kuat Tapi ketika sudah dikasih tanah Dia nempel Pak nanti juga Gitu Nah itu jadi nodik Nodik itu kita bisa menggunakan apapun Jangan melihat Contohnya Genteng Fungsinya Nodik itu tanpa penggalian Kalau yang dengan penggalian itu Ya yang rice bed biasa Bisa aja balok Bisa aja balok Bisa aja kayu Kayu bisa aja bambu Misalkan pakai palupuh Bisa Cuman Dalam sistem permakultur Kita berbicaranya juga berkelanjutan Kalau bambunya kita misalkan Ada gugulutukan di sakola Gak dipakai Pakai Buat bikin bedengan Tapi kalau kita nebak Jangan Karena apa Karena kita juga sama menghambur-hamburkan sumber daya yang ada Karena bambu paling tahan 1 tahun Kayu paling tahan 6 bulan Nanti setelah 6 bulan kita ganti lagi Biaya lagi Ada pohon yang ditebang lagi Gitu loh Tapi kalau bambu una ayuna daripada numpuk Bisa kolatika Pakai Ini sistem permakultur Boleh Apapun Batok kalapak Prinsipnya bisa menahan tanah Nah prinsipnya Bisa menaikkan tanah setinggi 30 cm minimal Pak Rizal Kalau bedengannya bambu Kayak bambu itu kan suka tumbuh juga itu Pak Walaupun sudah ini Ditecepit pun Tergantung jenis bambunya Pak Kalau misalkan haur Haur hejo Kalau jenis bambunya kayak awi tali gitu Enggak Pak Gak bisa Haur yang haur koneng Haur koneng Haur hejo Kalau gak dibilang Bisa Jadi prinsipnya ini tuh cuman penahan tanah Ya Jadi tinggikan setinggi 30 cm Oke Sekarang ini Pak Rizal kan Di sekolah-sekolah udah ada yang ini Ini nyatnya bedengannya pakai ecobrick Yang Ya nah Boleh gak pakai ecobrick boleh Tapi dia harus dikasih pengetahuan Ecobrick itu paling tahan 1 tahun setengah Karena panas karena hujan dia pecah Perusahaan benih Ya Kak dan gini Dan gini Dan mereka memang Menghasilkan varietas itu dari hasil riset Betul Dia kan yang melakukan persilangannya gitu Dan lain sebagainya kan Untuk menghasilkan varietas benis itu Makannya Gak aneh Kalau kita misalkan nih Di satu merek Itu cabai ada 6 jenis Jagung ada 6 jenis Timun dia punya 4 jenis Jagung misalkan T.L. Mira Jagung Larosa Gitu loh Dia punya Dikasih kasih nama gitu Varietasnya dia kasih Kenapa Nah itu hasil temuan dia Karena ketika ini bisa dibudidayakan lagi Sama masyarakat Yang gak ada yang beli lagi Gak repeat order gitu loh Nah makanya yang hibrida itu Ada salah satu selnya di dalam jaringan Yang mereka unuh Sehingga Dimatikan selnya itu Sehingga Tidak bisa Berkembang biak lagi Dan biasanya Gitu kan Yang tanaman hibrida itu Gini Jadi kita lihat Belajari dulu Kenapa sih tanaman hibrida itu ada Harus mulai dari sana Kan dulunya semua tanaman itu alami Dia Betul kan Turun temurun Dari nenek moyang kita Dibudidayakan lagi Dibudidayakan Terus turun temurun Termasuk periates cabai Terus kemudian Padi Itu semua Rojolele Gitu kan Lalu kemudian banyak sekali jenis Apa Padi itu yang memang Benih warisan gitu kan Nah Kenapa muncul Benih hibrida Tujuan awalnya bagus Gak ada tujuan yang gak bagus sebetulnya Tujuannya tuh bagus Karena gini Kalau jenis benih herlum Yang benih warisan Dia Dia itu proses Dari nanam Sampai berbuah itu lama Jadi ya tadi Misalkan kita nanam cengek Kalau yang tanaman Hibrida Itu 3 bulan 2 bulan sudah berbuah Tapi kalau yang herlum Itu bisa sampai 6 bulan Dia baru belajar berbuah Nah akhirnya gini Karena Siapa yang menyebabkan Ini terjadi perubahan Kita Pasar Pasar Karena pola pikir masyarakat kita Bergeser dari yang sangat produktif Bergeser menjadi sangat konsumtif Sehingga Kebutuhan komoditas pangan Di pasaran menjadi tinggi Kalau waktunya lama Seperti itu Gitu kan Supply and demandnya menjadi Tidak seimbang Gitu kan Akhirnya bagaimana Caranya kita memenuhi Kebutuhan pasar Gitu loh Nah dibuatlah penelitian-penelitian Oleh ahli pertanian Bagaimana Gitu kan Menciptakan varietas-varietas Benih tertentu Yang bisa proses panennya Lebih mudah Lebih cepat Tapi yang namanya Produk manusia Tidak sesempurna Produk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Gitu kan Nah pasti ada kekurangannya Berhasil tidak Waktunya cepat Berhasil Waktunya jadi lebih cepat Tapi apa Gitu kan Mereka juga Tidak punya umur yang Panjang Gitu kan Lalu kemudian Hasil pan Ketika umurnya tidak panjang Maka hasil panennya juga Tidak berkepanjangan Nah disana juga Ada letak kepentingan Dari korporasi Bisnis Bisnis gitu kan Kalau memang ini bisa Ditanam 6 bulan Gak beli lagi benih ke kita Ya rugi juga kita Makanya mereka itu bikin Jadi Benih hibrida itu Sebetulnya Sudah bisa dikategorikan Sebagai benih buatan Yang diintervensi Gitu kan Oleh Apa namanya itu Hasil penelitian manusia Itu udah dibuatan ya Tapi dia masih lebih Tidak berbahaya Dari Jika dibandingkan dengan Benih GMO Yang rekayasa genetika Karena benih rekayasa genetika itu Dia bisa udah Udah bisa bikin Segala macem Yang tidak mungkin Sudah menjadi mungkin Jika misalkan Tapi tidak semua Yang kita anggap Tidak lazim Itu rekayasa genetika Enggak ada juga Yang persilangan alami Di alam Misal gini Jagung itu kita kenal Kuning Kenapa ada jagung putih Tidak semua jagung putih itu Hasil rekayasa genetika Karena memang ada Proses persilangan Di alam itu sendiri Gitu kan Nah persilangan itu Menghasilkan jenis Jagung Herlum putih Gitu Bisa jadi Tapi ada juga Yang tidak lazim Gitu kan Yang diproses melalui Rekayasa genetika Misalkan Semangka itu besar Tapi dia bikin Jadi kecil Gitu kan Warnanya dia bikin Jadi biru Gitu loh Nah itu jadi Mereka bikin itu Mereka ciptakan itu Nah itu rekayasa genetik Dan benih-benih rekayasa genetika ini Memang sebetulnya adalah jenis Hasil Hasil produk Apa namanya itu Pangan yang tidak boleh kita konsumsi Karena itu sudah Sudah Banyak sekali Di sana Dalam proses penciptaannya Unsur-unsur kimia Gitu Jadi kan Jagung merah Ada jagung merah Ada jagung merah Cuma Ungu Tapi belum tentu Jenis itu Benih GMO Nah Biasanya gini Fabrik itu pak Karena kan dia harus Ada ISO nya Dan lain sebagainya Ada izin Dan lain sebagainya Mereka itu mencantumkan Dengan jujur Ini jenis hibrida Ini jenis GMO Ini jenis Halo Itu wajib Itu kalau dia Toko resmi ya Ya Kalau yang misalkan Kita beli yang toko resmi Yang ada merknya Yang kemasan Itu dia wajib Mencantumkan itu Karena kalau enggak Ya mereka bisa dituntut Karena itu berbahaya Untuk konsumsi publik Gitu Jadi Jadi cuman kitanya Yang harus punya pengetahuan Malah yang aman Buat kita sih sebetulnya Yang paling aman Itu benih herlum Benih warisan Karena itu memang Produk alami Makanya gini Nanti kita akan turun Pengetahuannya Membedakan Apa bedanya Pertanian organik Dan pertanian alami Itu beda Jadi kalau orang Sekarang masih ngomongin Pertanian konvensional Udah ketinggalan Berapa langkah dia Orang yang ngomongin Baru sampai Pertanian organik Udah ketinggalan Sama yang pertanian alami Karena organik Belum tentu alami Makanya Selamat datang Di kebun sayuran organik Ya bagus Cuman ada yang lebih bagus Dari itu Gitu loh Ya akan lebih bagus Ketika Konsepnya alami Nah nanti kita akan bahas Tentang itu Kita masih bahas benih ya Nah Benih yang hibrida ini tadi Jadi dia itu Kadang-kadang Benih hibrida itu Jadi benih hibrida ini Punya kelebihan Punya kekurangan Kelebihannya adalah apa Dia waktu untuk Dari mulai nanam Sampai kepanen itu singkat Tapi Kekurangannya Dia itu ya Jadi biasanya Usianya pendek Nah dan tergolong Tanaman Annual Jadi nanti kita akan Gini Ketika kita berbicara Benih Benih herlum Benih warisan Biasanya usianya panjang Makanya golongan tanamannya Walaupun jenisnya sama Misalkan gini Cabek Cengek Kalau yang herlum Itu disebutnya Jenis tanaman Bineal Kalau yang Cabek Sama cabek Tapi hibrida Itu tanamannya jadi Anual Kenapa? Sekali panen Jadi singkat Umurnya pendek Umurnya pendek Nah jadi kita pelajari dulu Tanaman itu kan ada tiga Ada jenis Anual Bineal Dan pareneal Anual ini tuh yang singkat Dia sekali panen Contohnya apa Nanam pakcoy Pakcoy sekali panen Kita tanam satu bulan Hari ke tiga puluh Kita cabut Habis Ilang kan Itu kan Lalu kemudian selada Itu tanaman-tanaman anual Kawi Bayam Cengek Juga sama Akhirnya Walaupun yang hibrida itu Sudah kita rawat tiga bulan Dia keluar bunga Keluar buah Buahnya kita petik Dia berhenti Nah itu adalah tanaman anual Jadi bapak ibu nanti bisa identifikasi Nah hanya iya mah cabete Sekali di ala Langsung pahit Kalau sudah punya pengetahuan Kalau sudah punya pengetahuan Nggak akan begitu Oh ini Kenapa begini Ya kan anual Wah Gitu kan Karena jenis tanaman Jenis benihnya Hibrida Jenis tanamannya Anual Gitu loh Nah Ada nggak cabai yang sekarang Jenis tanamannya Bineal Ada Ada Tapi asal usul benihnya Nggak mungkin Benih hibrida Pasti jenis benihnya Ini adalah benih apa Herlum Atau benih buhun Atau benih warisan Berarti kalau misalnya menemukan Cabai Cengek Harus dieksekusi Dan gini bapak ibu sekalian Di amankan Karena begini bapak ibu sekalian Gini Kalau kita jalan-jalan Ke pinggir sawah Atau di rumah Biasanya di batu tumbuh Terong Terus kemudian Lenca Tumbuh cabai Sekarang itu boleh bapak ibu minta Ke yang punyanya Dipinta dulu Karena harus pengir Bukan masalah boleh abang Enggak harus coib Pak ibu sekalian Biasanya di sun Ah mangam Merendam Kaun-naun Dan di diri Gitu kan Ke apa le Ke apa le Ambil itu Kasih pot yang bagus Tanam di bedengan Sebaik mungkin Karena itulah tanaman asli Ya sebetulnya Kenapa Kalau dia saja Di batu tumbuh Dengan subur Apalagi kalau dikasih Tempat yang bagus Makanya Benih-benih Herlum Tanaman binial Yang bandel itu Dia itu rentan Terhadap hama Hama juga gak mau Sama dia Gak mau hama juga Itu karena apa ya Mau gitu loh Kenal Tetangin Di balai aktikan Iji baktinya Kelemah sarakan